Presiden Jokowi Dodo memberi tugas khusus kepada sejumlah menteri untuk fokus mengurus masalah radikalisme di tanah air. Menteri-menteri dimaksud adalah Menko Perhukam Mahfud MD, Menteri Agama Faklu Rossi, Mendagri Tidokarnavian, dan Benpan Cayokumolo. Menanggapi permintaan Presiden, Menko Perhukam Mahfud MD menyatakan kesiapannya dan berjanji akan melanjutkan program kerja mantan Menko Perhukam Viranto dalam menangkal radikalisme. Mahfud menjelaskan, radikalisme di Indonesia adalah gerakan yang ingin mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lain seperti transnasional kilafah. Selain itu, radikalisme juga menganggap bahwa yang bukan kelompoknya adalah musuh. Selain membahayakan keutuhan bangsa, pemahaman serupa ini menurut Mahfud membuat pertengkaran di kalangan masyarakat bawah. Sama seperti Menko Perhukam Mahfud MD, Menteri Agama Faklu Rossi juga berkomitmen mengatasi problem radikalisme yang sudah mengakar bahkan merambah masuk ke hampir semua elemen kehidupan berbangsa. Faklu memastikan akan mengatasi persoalan ini secara simultan di semua kementerian dan lembaga. Menteri Agama mengaku sudah berbicara dengan menteri terkait seperti Menteri BUMN, Mendagri, Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan, TNI, Polri, bahkan Ormas untuk mengatasi masalah radikalisme karena berpotensi besar menghacurkan bangsa. Permintaan Presiden kepada para menteri untuk menangkal radikalisme di tanah air bukan tanpa alasan. Ketua Umum Pengurus Besar Nadatul Ulama Syed Akil Sirot menyebut Indonesia kini berada dalam kondisi darurat radikalisme. Karena itu PBNU mengusulkan agar pemerintah segera membuat payung hukum untuk bisa menindak yang dicurigai dan menangkap aktor penyebar radikalisme. Sebelumnya pemerintah menyebut ada 10 perguruan tinggi negeri di Indonesia telah terpapar radikalisme sejak lama. Bahkan ada sekitar 30 persen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi juga telah terpapar radikalisme. Selain itu ada 23,3 persen pelajar SMA terpapar radikalisme. 3 persen prajurit TNI juga telah terpapar radikalisme. Bahkan ada sejumlah masjid dan pesantren ikut terpapar radikalisme. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta. Pemilisa Kabinet Fokus Cegah Radikalisme itulah topik dialog kita pagi ini. Dan untuk membahasnya telah hadir di studio anggota Komisi 1 DPR RI Pak Bobi Adityo Rizaldi. Dan kita juga nanti akan menghubungi tenaga ahli kedeputian 4 kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin. Dan seperti biasa Anda pemirsa di rumah dapat berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya Sapa dulu narasumber saya di studio Pak Bobi selamat pagi apa kabar? Selamat pagi Mbak NSTT. Apakah Anda memandang ini sudah tepat bahwa PR besar untuk pencegahan atau pemberantasan antiradikal ini diletakkan kepada Kementerian Agama? Jadi sebenarnya di tahun 2020 itu sudah terefleksikan dalam undang-undang APBN baik itu alokasi anggaran, infrastruktur kelembagaan, dan juga perangkat untuk mencegah radikalisme atau deradikalisasi. Itu di pos apa Pak kalau di APBN? Banyak. Jadi ada 28 kementerian dan lembaga yang terkait dengan upaya pencegahan radikalisme. Tetapi mungkin publik sedikit terkejut dengan profil-profil para aktor-aktornya. Jadi sebenarnya secara kelembagaan infrastruktur itu sudah ada di sana. Perangkat hukumnya yang baru sudah ada. Hanya ya itu, Menteri Agama tadinya itu sipil jadi militer. Dan itu sebenarnya kalau itu tidak masalah. Karena kan utamanya kementerian itu hanya melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat dan dilanjutkan. Apalagi APBN 2020 ini kan sudah selesai kita ketok bersama. Meskipun ya sampai sekarang baik P3, PKS, Garindra, NU sendiri terkesan kecewa dengan pemilihan kementerian agama ini. Tapi Pak Bobi kembali ke undang-undang APBN tadi untuk 2020 untuk porsi anggaran kementerian agama sendiri. Berapa persen dari porsi keseluruhan kementerian itu khusus untuk anti-radikal? Jadi begini, pencegahan radikalisme itu kan ada dua intinya. Dari soft pendekatan soft approach dengan hard approach. Kalau dilihat radikalisme itu ada beberapa tingkatan-tingkatannya. Dan radikalisme itu bukan berarti hanya masalah agama. Radikalisme itu bisa menjadi ketimpangan hukum, ketimpangan ekonomi, ideologi, politik, ketatanegaraan, dan juga ada radikalisme agama. Jadi itu adalah satu kesatuan yang utuh. Nah soft approach itu adalah upaya deradikalisasi dengan cara komunikasi sosial, pendekatan-pendekatan humanis, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan kalau yang hard approach-nya itu adalah tindak pidana. Tindak pidana kalau sudah anarkis, terorisme, itu sudah ada payung hukumnya. Lantas juga ada okupasi militer yang paling tingginya. Misalkan ada pembentukan tentara, anti-negara karena masalah radikal. Nah itu militer. Jadi ini adalah sesuatu hal yang terintegrasi. Jadi kalau anggarannya itu masing-masing kementerian, lembaga, itu yang tadi saya sebutkan, ada sekitar 26-28 kelembagaan dan instansi yang masuk dalam upaya pencegahan radikalisasi ini. Kementerian yang disebutkan kemarin secara langsung oleh Presiden, untuk fokus menangkali radikalisme ini kan ada beberapa kementerian. Siapa yang akan menjadi leading sektornya? Jadi gini, leading sektor itu yang diatur dalam undang-undang pencegahan tindak pidana terorisme itu adalah BNPT dalam hal itu eskalasinya sudah besar. Tetapi pendekatan-pendekatan soft approach yang seperti saya sampaikan tadi, jadi radikalisme itu kan bukan hanya agama. Kalau radikalisme itu adalah karena ketimpangan sosial, itu ada di kementerian sosial. Kalau itu masalah negara, itu ada kemendagri juga ada alokasi anggaranya. Kalau itu masalah interpretasi dari agama, menteri agama ada. Jadi menteri agama itu hanya salah satu dari rangkaian kementerian-kementerian yang terlibat dalam upaya pencegahan radikalisasi. Kalau boleh saya simpulkan Pak Bobi, apakah kementerian agama ini nanti fokusnya untuk misalnya seperti di pendidikan saja, sektor pendidikan misalnya pesantren. Kan kita juga menerima banyak sekali, misalnya untuk ormas saja ada 85 ormas berpotensi menyebarkan paham radikal, ini ormas-ormas Islam. Siapa yang bertanggung jawab di situ sebelum kita menuju ke pesantren? Jadi begini, yang itu tadi, ormas. Ormas itu kan ada ke kemendagri, disitulah pengaturan pembinaan dan juga untuk pencabutan izinnya. Nah, jadi menteri agama ini dalam upaya pencegahan radikalisasi itu hanya salah satu bagian. Tetapi utamanya adalah dia memastikan adanya harmonisasi di antara seluruh pemeluk agama. Dan itu dalam bentuk yaitu ada pendidikannya juga, kalau di yang Muslim ada mengurus haji, tetapi dia juga mengatur semuanya. Mestikan SKB tiga menteri mengenai pembentukan rumah ibadah, yang agama lain itu. Jadi radikalisasi itu bukan satu-satunya upaya dari kementerian agama. Baik, kemudian temuan BNPT juga tahun 2016, 19 pesantren terindikasi mendukung ajaran radikal. Bahkan di tahun 2017-nya itu ada salah satu pesantren di Bogor yang memberangkatkan muridnya ke Suriah, kemudian meninggal, masih anak-anak. Siapa yang harus bertanggung jawab terhadap pesantren-pesantren ini? Nah, itu. Tadi yang saya sampaikan pertama, radikalisme itu kan dibagi menjadi empat tingkatan, yang dua tingkatan di bawahnya itu adalah pendekatan humanis atau soft approach. Hard approach itu yang itu tadi. Kalau udah jelas dia, stadiumnya itu gawat, stadiumnya gawat itu adalah mulai mempertentangkan tata kelola negara dengan interpretasi agama. Lantas yang paling tinggi itu adalah dia membentuk pasukan. Berarti dia kan pergi ke sana, sudah ada tindakan. Itu adalah tindakan dari hard approach. Itu bukan lagi ranahnya kementerian agama itu, dan ranahnya BNPT, aparat penegak hukum, dan juga militer. Apakah sudah bisa langsung diambil, dicokok orang-orang ini ketika mereka merencanakan sesuatu sebelum bertindak? Kalau itu sudah memasuki unsur dalam Undang-Undang 5 Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, itu pasti upaya pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum. Undang-Undang Anti-Terorisme kita yang baru direvisi kemarin itu sudah bisa melakukan hal itu. Kemudian Pak, kalau Anda lihat dari Komisi 1, selama ini apa masalahnya? Banyak yang mempertanyakan deradikalisasi ini sebenarnya tidak berhasil-berhasil amat, karena masih ada saja kebocoran di mana-mana. Jadi kalau kita melihat sebagai, bukan sebagai pengamat ya, sebagai legislator, kita memastikan bahwa perangkat instrumen negara itu ada. Baik itu yang memimpin, ataupun yang melakukan pencegahan atau istilahnya jadi pemadam kebakarannya. Nah, kita melihat dari statistik, dari statistik saja dengan uang yang sudah digunakan dan juga kita melihat kondusivitas keadaan stabilitas negara, kami merasa itu sudah sangat efektif dalam lima tahun terakhir ini. Upaya-upaya radikalisme yang sampai kepada aksi-aksi anarkis yang mengganggu stabilitas negara, itu masih dalam keadaan yang bisa terkondisi. Tetapi kita melihat mulai tahun 2017 ini memang harus dicegah dan diperbaiki lagi sehingga tidak terjadi polarisasi yang makin tajam seperti di Arab Spring dan tempat-tempat. Mungkin pertanyaan ini lebih tepat ditujukan ke BNPT, tapi ini sebagai mitra Komisi 1. Dari Komisi 8 juga waktu itu pernah menanyakan bahwa tokoh-tokoh radikal keras, misalnya Ustadz Abu Bakar Bashir, kemudian Aman Abdul Rahman, mereka kan sampai sekarang belum bisa diradikalisasi, artinya pemahaman tentang Pancasila itu belum masuk kepada mereka. Lalu apa upaya lanjutannya nanti dari Komisi 1? Jadi gini, itu tadi yang saya sampaikan. Di Komisi 1 kami memastikan lembaga instrumen negara itu kalau sudah mencapai eskalasi yang paling tinggi, yaitu adalah okupasi militer, disitulah dalam undang-undang tersebut dibikin perpres mengenai adanya kopsus gap. Jadi kalau sudah itu eskalasi paling tinggi itu di Komisi 1. Kalau misalkan eskalasinya masih dalam ranah tindak pidana teroris, seperti Abu Bakar Bashir, yang itu tadi kan, itu ada ranahnya penegak hukum. Tetapi kalau yang stadiumnya di bawah itu masih mempertentangkan masalah ketimpangan hukum, Pancasila, lantas mempertentangkan antara tradisi dengan interpretasi agama, nah itulah yang soft approach itu yang tersebar di berbagai kementerian. Banyak pihak yang khawatir dengan latar belakang militer, Pak Farul Rozi ini karena beliau juga pernah menjadi mantan wakil Panglima TNI. Pendekatan militeristik itu dikhawatirkan akan dilakukan sebagai soft approach dalam mendekati atau dalam pemberantasan antiradikal ini, menurut Anda? Jadi gini, menteri itu kan bukan dia yang membuat kebijakan, kebijakan itu yang membuat adalah presiden dia, pembantunya. Nah, menteri ini sudah mendapatkan, ada roadmapnya, itu yang saya sampaikan tadi di APBN 2020 itu sudah ada konstruksi, alokasi anggaran, program-program yang dia harus jalankan. Nah, yang dia jalankan itu tidak mungkin lah, kalau misalkan seorang menteri yang latar belakang militer ditaruh di pos yang sipil, dia melakukan aksi-aksi militer, tidak mungkin. Karena itu sudah ada ibaratnya, petunjuk teknisnya itu sudah jelas. Jadi, di Kementerian Agama adalah soft approach-nya itu kan banyak paket-paket bantuan, bantuan sosial, pendekatan komunikasi. Nah, itu saya rasa tidak terlalu berbeda jauh dengan latar belakang Pak Faru Razi. Jangan dilihat hanya dia wapangap, dia ini juga ahli administrasi, dia pernah menjadi sekjen debhan. Jadi, saya rasa tidak ada akan hal-hal yang mengejutkan, apalagi sampai ada militeristik dan pelanggaran HAM, saya rasa tidak lah. Terlalu jauh? Terlalu jauh. Baik, kita masih punya dua sokongan berikutnya Pak Bobi, kami kembali usai jidapariwara berikut, tetaplah bersama kami.